Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa mantabiahum bi ihsanin ila yu middin Jemaah sekalian dan para pendengar Radio Mu'ad yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT di kesempatan hari ini Kembali kita masih diberikan nikmat yang sangat agung oleh Allah SWT Yaitu iman dan islam dan juga kesehatan serta kesempatan Yang dengannya kita masih bisa melanjutkan rangkaian kajian kita bersama Ustaz Al-Fadhil Abdul Hamid Elsie Hafidahullahu Ta'ala Salat serta salam juga kita kirimkan kepada jujurkan kita Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, keluarga dan para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat Dan di kesempatan yang berbahagia ini tema kajian kita yaitu Asia Sang teladan wanita yang binillah kita akan mendengarkan penyampaiannya bersama narasumber kita di hari ini secara gamblang Dan insya Allah Ta'ala di kesempatan yang kedua kami buka sesi tanya jawab bagi para hadirin bisa bertanya kepada narasumber kita Baik melalui mic yang disediakan oleh panitia maupun melalui secari kertas Dan narapun bagi para pendengar di rumah bisa mengirimkan pertanyaan anda di nomor 0852-5550-943 0852-5550-943 Dan selanjutnya langsung saja kita persilahkan narasumber kita untuk membawakan kajiannya kepada Al-Ustaz Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Dalam keyakinannya Tidak mengalah Tidak dikalahkan oleh Betapa kerasnya batu karang di laut Tidak kalah oleh Kuat dan tegarnya para lelaki Seorang wanita Yang diungkapkan oleh Al-Quranul Karim Yang disebutkan secara jelas oleh Rasulullah SAW siapa namanya Jika mungkin Dalam Al-Quran tidak disebutkan Secara langsung, secara eksplisit Dan terang-terangan pasti siapa namanya Rasulullah SAW Memberikan penjelasan secara detail Siapa nama itu Siapa nama sosok wanita ini Yang betapa tegarnya dan sabarnya ia Menyikapi seorang pribadi Yang betapa sombong dan angkuhnya Seorang yang merasa dirinya Tuhan Raja diraja di atas muka bumi ini Bukan hanya raja Mengaku Tuhan untuk disembah Oleh semua makhluk Allah SWT Yang ada bersamanya Masya Allah Seorang wanita Yang jika kita lihat memang Begitu lemahnya Tapi ternyata kelemahan itu Hanya dari segi fisiknya saja Hatinya Yang ada dalam dadanya Penuh ketegaran Penuh kesabaran Penuh ketabahan Dan penuh kekuatan Oleh karena itu Tadi di awal saya sampaikan Jangan mau kalah dengan wanita Allah SWT Mengungkapkan dalam Al-Quranul Karim Surah At-Tahrim Ayat yang ke-10 Dan ayat yang ke-11 Puncaknya nanti ayat ke-11 Kita coba mulai terlebih dahulu Dari ayat yang ke-10 Ketika Allah SWT Mengatakan begini A'udzubillahiminasyaitanirrojim Daraballahu mathalan Lilazina kafaru Imra'atan Nuh Wamra'atan Luta Kanata Tahta abdain Min ibadina Salihain Fakhanatahuma Falam yugniya Anhuma Minallahi shay'a Waqila dakhulan nar Ma'addakhilin Sedikit demi sedikit Kita coba bahas Kita keluar terlebih dahulu Dari pembahasan asal kita Berbicara wanita Wanita sama seperti laki-laki Sama dalam hal ketaatan Sama dalam hal kepatuhan Juga sama Dalam hal kecongkakan Kesombongan Tidak patuh Dan tidak taat Kepada robnya Pada ayat yang ke-10 Dalam surat tahrim ini Allah SWT Menyampaikan kepada kita Dan menginformasikan Ada ternyata Dari kalangan manusia Yang bernama wanita Yang ternyata bahkan pasangan Dari dua orang hamba Allah SWT Yang betapa solehnya Bagaimana tidak soleh Ini adalah manusia pilihan Allah Yang Allah pilih Bagaimana tidak soleh Ini adalah nabi dari nabi-nabi Allah Bagaimana tidak soleh Ini adalah rasul dari rasul-rasul Allah SWT Yang Allah utus Wanita-wanita Yang menjadi pendamping Dari nabi dan rasul Allah SWT Akan tetapi ternyata terjadi hal yang bertolak belakang pada diri mereka Kata Allah SWT memberikan perumpamaan dan penggambaran kepada kita hari ini Daraballahu mathalan Allah memberikan perumpamaan Lilladzina kafaru Lilladzina kafaru Bagi orang-orang yang kufur kepada Allah SWT Dan tidak tunduk serta tidak patuh kepada Allah SWT Dua sosok wanita Dua orang wanita Yang mendampingi nabi dan rasul Allah SWT Kata Allah SWT Siapa mereka Yang pertama Yang pertama Imra'atanuh Yang kedua Imra'atalut Dua sosok wanita yang tidak patuh kepada Allah Dan bahkan tidak patuh terhadap nabinya Sallallahu alaihi wasallam jami'an Nabi Nuh alaihi salam Dan Nabi Lut alaihi salam Kita katakan Tadi ada pertanyaan Bagaimana Ada seorang wanita Seorang perempuan Seorang istri Yang ternyata tidak manut Dan tidak patuh terhadap Wajangan-wajangan dan nasihat suaminya Hampir tidak kalah Dengan dua sosok wanita ini Akan tetapi tentu tidak bisa disamakan Karena yang ini kufur yang tadi masih muslimah Tapi jangan sampai mengikuti Jejak dua wanita ini Karena mereka kufur kepada Allah Kufur kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala Isteri Nabi Nuh alaihi salam Dan isteri Nuh alaihi luta alaihi salam Mereka tidak tunduk dan tidak patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga tidak tunduk serta patuh kepada pasangannya Allah perumpamakan Yang padahal kata Allah subhanahu wa ta'ala Dua orang ini Tahta abdain Min ibadina salihain Di bawah genggaman Di bawah bimbingan Di bawah asuhan Di bawah pendidikan dan didikan Dua manusia yang soleh Kata Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi aneh dan lucunya Fahanatahuma Dua sosok wanita ini Malah mendurhakai keduanya Tidak taat kepada keduanya Berkhianat kepada keduanya Jangan sampai terjadi Pada diri wanita-wanita kaum muslimin Mengikuti jejak orang-orang terdahulu Di antaranya dua wanita ini Ini mengajarkan kepada kita Jangan sampai kita terjadi Istri-istri kita Anak-anak wanita kita yang sudah memiliki pasangan-pasangannya Terjadi pada diri mereka Tidak taat kepada Allah Dan tidak taat kepada suaminya Ketika memerintahkan kebaikan-kebaikan dan hak Kata para ulama' Mufasirun Ini mengajarkan kepada dua Sosok Wanita lain Dari wanita-wanitanya Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dari istri-istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada Aisyah disana Yang bahasa kita hari ini Bersama satah satu istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang lain Yang mengadukan Yang mengeluh kesahkan Tentang kondisi dan keadaannya Ayat ini kemudian Menyindir Istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jangan sampai terjadi Pada diri istri-istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebagaimana terjadi Pada dua sosok wanita Yang menjadi pendamping Dari Nabi Nuh Alaihi wasallam Dan Nabi Lut Alaihi wasallam Ini juga mengingatkan kita Bukan hanya pada diri Istri-istri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang tercinta saja Tapi juga khawatir terjadi Pada keluarga kita Maka bacakan ayat ini Jika ternyata ada Di antara Kau muslimat Istri-istri kita Yang nampaknya Sudah ada mulai Mulai nusuz Mulai durhaka Kepada suaminya Ingatkan Ingatkan Seperti ini Jika mungkin Ternyata selama ini Tips-tips yang kita berikan Belum berhasil Coba Bacakan Ayat ini Sandingkan Kepada dirinya Kalau bukan saya Yang baca Coba baca sendiri Kita manggil istri kita Tidak ingin membaca Kita yang bacakan Maka bacakan Dan bacakan pula Terjemahnya Agar bisa dipaham Ternyata ada Manusia di zaman Orang-orang terdahulu Di zaman Nabi dan Rasul Bahkan istri dari Nabi dan Rasul Ternyata tidak taat Dan tidak patuh Yang tentu Di hari akhir Kelak Akan dapatkan Siksa dari Allah SWT Maka agar itu Tidak terjadi Pada pasangan kita Kita ingatkan Kalau satu saat Dan semoga Tidak terjadi Agar tidak perlu Dibacakan ayat ini Tapi kalau ternyata Mulai Nampak ada Kita bacakan Untuk akhwat Bersabar Nanti untuk Laki-lakinya juga Aja Kalau ayat yang Kesepuluh ini Untuk Ikhwan Kalau Istri-istrinya Sudah ada Mulai Mungkin terjangkit Virus apa Entah Tiba-tiba Ada Gelagat-gelagat Firasat Perbuatan yang Nampaknya Mengarah kepada Nusyuz Segera bacakan Ayat ini Agar ia Kemudian sadar Teringat Dan mengambil Ibrah Dari apa yang Sudah terjadi Suami saya Nampaknya Soleh Mungkin saya Yang salah Allah SWT Ungkapkan Padahal Di bawah Bimbingan Dua manusia Yang betapa Solehnya Nabi dan Rasul Allah katakan Begini Nabi Nuh Nabi Lut Tidak Akan Bisa Dan tidak Akan Mampu Memberikan Pertolongan Apapun Nanti Di hari Akhir Yang Mengatakan Allah Jadi Jika Kita katakan Begini Misalkan Di salah satu Istri kita Salah satu Berarti Ada beberapa Salah satu Di antara Istri kita Yang kemudian Tadkala Mulai muncul Ada masalah Masalah Problematika Keluarga Kemudian Ia nampak Tidak taat Kepada kita Kita katakan Begini Dek Saya Tidak Bisa Nanti Memberikan Pertolongan Sebagaimana Nabi Nuh Dan Nabi Lut Juga Tidak Bisa Memberikan Pertolongan Kepada Istri-istri Mereka Kalau Ternyata Kamu Masih Seperti Ini Saya Sudah Anjurkan Untuk Tidak Lakukan Ini Dan Seterusnya Tapi Kamu Masih Tidak Mengikuti Maka Saya Katakan Jangankan Saya Nabi Dan Rasul Saja Seperti Nuh Dan Tidak Mampu Untuk Memberikan Pertolongan Nanti Di hari Akhir Membantu Istri-istri Mereka Meskipun Itu Adalah Istri-istri Mereka Orang Yang Selamanya Dekat Ketika Hidup Di Dunia Bersamanya Berduaan Bersamanya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Tidak Akan Mampu Dan Tidak Akan Bisa Untuk Memberikan Pertolongan Yang Nanti Kata Allah Dikatakan Kepada Dua Orang Wanita Ini Masuklah Kalian Berdua Kedalam Api Neraka Bersama Orang Orang Yang Masuk Kedalamnya Oleh Karena Itu Wahai Istriku Jangan Sampai Kau Masuk Neraka Aku Masuk Surga Ini Begitu Caranya Jadi Kalau Ternyata Ada Salah Satu Istri Kita Yang Nampak Sudah Mulai Ada Condong Keanehan Terjadi Kepada Biasanya Bisa Dirasakan Sendiri Itu Kalau Nampak Ada Istri Ada Gelagat Gelagat Aneh Antum Bisa Rasakan Nah Segera Antum Bacakan Ini Tapi Ingat Kalau Memang Yang Salah Istri Tapi Kalau Yang Salah Memang Kita Ya Kita Harus Tahu Diri Maka Kita Yang Segera Meminta Maaf Kepadanya Tapi Kalau Sejatinya Kita Yang Ada Di Atas Hak Dan Kebenaran Istri Kita Nampaknya Satu Yang Ada Dalam Kesalahan Dan Dosa Maka Kita Berikan Wujangan Dan Sekaligus Bacakan Ayat Ini Bacakan Juga Terjemah Ini Yang Pertama Jadi Surah At-Tahrim Ayat Yang Kesepuluh Ini Mengajarkan Kepada Kita Ternyata Ada Wanita Wanita Yang Tidak Taat Kepada Rob Bahkan Tidak Taat Kepada Suaminya Yang Mana Suaminya Bukan Orang-orang Biasa Nabi Sekaligus Rasul Mari Kita Masuk Pada Golongan Yang Kedua Ini Ayat Menjadi Ayat Para Wanita Para Akhwat Maka Laki-laki Juga Hati-hati Para Akhwat Juga Sama Kalau Nampaknya Ada Keanehan Keanehan Pada Suaminya Ada Yang Tidak Tepat Dan Tidak Benar Pada Diri Suaminya Azwaj Nampak Melakukan Sebuah Kesalahan Kesalahan Dan Dosa Segera Ingatkan Sekaligus Sama Terapkan Seperti Terapan Tadi Bacakan Kepada Suami Kita Surah At-Tahrim Ayat Yang Kesebelas Ini Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melanjutkan Firmannya Wa Daraballahu Mathalan Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Perumpamaan Sebuah Permisalan Yang Memberikan Permisalan Itu Bukan Manusia Karena Kalau Yang Memberikan Permisalan Manusia Biasa Sangat Lemah Analogi Kias Dan Permisalannya Tapi Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kemudian Memberikan Permisalan Maka Itu Permisalan Dan Contoh Terbaik Karena Yang Membuatnya Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Allah Wa Daraballahu Mathalan Allah Memberikan Perumpamaan Lillazina Amanu Untuk Orang Orang Manusia Manusia Yang Teguh Dalam Keimanan Yang Tegar Dalam Akidah Dan Keyakinan Yang Kuat Dan Kokoh Sekuat Batu Karang Di Lautan Sana Karena Disini Gak Ada Lautan Lautannya Disana Saya Juga Gak Lihat Disini Kira Kira Dimana Laut Disini Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Orang Orang Yang Beriman Siapa Mereka Yang Pertama Imra'ata Fir'aun Istri Wanitanya Fir'aun Istrinya Fir'aun Raja Diraja Di Mesir Kala Itu Bukan Pembesar Biasa Bukan Sekedar Perdana Menteri Bukan Sekedar Gubernur Presiden Raja Raja Diraja Yang Memerintahkan Kalau sudah Satu Semuanya Harus Satu Yang Jika Sudah Memerintahkan Ini Dua Harus Dua Tidak Boleh Lain Yang Pertama Kata 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 Subhanahu Wa Ta'ala Imra'ata Fir'aun Wanita Ataupun Istrinya Fir'aun Yang Mana Ia Mengatakan Ia Berujar Dan Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rabbi Benili Indaka Baitan Fil Jannah Wa Najini Min Fir'aun Wa Amalih Wa Najini Minal Qawmiz Zalimin Kata Wanitanya Fir'aun Kata Istrinya Fir'aun Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Keyakinan Dan Keteguhannya Dalam Akidah Dan Keimanannya Dia Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahai Rabku Wahai Tuhanku Wahai Zat Yang Memelihara Dan Menjagaku Wahai Zat Yang Memberikan Rizki Padaku Wahai Zat Yang Senantiasa Memberikan Kasih Dan Sayangnya Kepadaku Apa Kata Beliau Ibnili Indaka Baitan Filjannah Buatkanlah Untukku Dari Sisimu Satu Buah Rumah Sebuah Rumah Nanti Di Surga Di Surgamu Ya Allah Buatkan Untukku Dan dirikan Bangunkan Untuk Sebuah Rumah Di Surgah Kelak Tidak Cukup Sampai Disitu Beliau Pun Mengungkapkan Satu Kalimat Berdoa Kepada Allah Dan Tolong Ya Allah Selamatkan Aku Dari Fir'aun Padahal Fir'aun Suaminya Para Istri Para Akhawat Kita Meminta Perlindungan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Suami Suami Kita Yang Melakukan Kesalahan Kesalahan Dosa Apalagi Ternyata Kesalahan Kesalahan Dan Dosa Dosa Itu Besar Kita Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Perbuatan Perbuatan Suami Suami Kita Yang Nampaknya Melakukan Kesalahan Kesalahan Dan Dosa Dosa Yang Apalagi Besar Selain Fir'aun Karena Fir'aun Memiliki Tentara Tentara Yang Mereka Lakukan Sama Karena Para Penyembah Penyembah Fir'aun Yang Taat Dan Patuh Hanya Kepada Fir'aun Sehingga Mereka Diperintahkan Oleh Fir'aun Untuk Melakukan Kedoliman Melakukan Kedoliman Antun Bisa Baca Nanti Ini Tentang Cerita Yang Betapa Panjang Dalam Qasos Al-Ambiya Ta'lif Atau Karangan Al-Imam Ibn Kathir Tentang Bagaimana Beliau Ceritakan Perjalan Panjang Nabi Allah Musa Dan Harun Bersama Fir'aun Dan Balah Tentaranya Tapi Mungkin Bukan Saatnya Kita Cerita Tentang Masalah Nabi Musa Tapi Paling Tidak Nanti Bisa Kita Ambil Hikmah Dan Istifadah Atau Faidah Muqtah Topat Petikan Petikan Hikmah Yang Kita Bisa Ambil Dari Cerita Cerita Yang Sering Kita Dengarkan Selama Ini Cerita Fir'aun Bersama Istrinya Cerita Musa Harun Bersama Fir'aun Dan Seterusnya Seorang Wanita Yang Ada Dalam Dekapan Suaminya Yang Mana Suaminya Pelaku Perbuatan Zalim Terbesar Di Atas Muka Bumi Ini Bayangkan Untuk Bayangkan Hari Ini Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Begini Dalam Surah An-Nisa Inna Allaha La Yaghfir An Yushraka Bihi Wa Yaghfir Ma Duna Thalika Liman Yasha Kata Allah Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidaklah Memaafkan Kesalahan Dan dosa Kesyirikan Kepadanya Dan Allah Dengan Kehendak Dan Masyiyahnya Memaafkan Mengampuni Segala dosa Apapun Yang dilakukan Seorang hamba Kepadanya Selain dosa Syirik Dosa Membunuh Dosa Mencuri Dosa Meninggalkan Ibadah Salat Meninggalkan Ibadah Puasa Melakukan Keburukan Keburukan Terkecil Sampai Terbesar Kecuali Syirik Ada Kemungkinan Tahta Masyiatillah Di bawah Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Maafkan Tapi Untuk Yang satu Ini Untuk Kesyirikan Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sendiri Yang berjanji Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Pernah Ingkar Akan Janjinya Allah Sendiri Yang Berjanji Bahwa Allah Tidak Akan Memaafkan Dosa Kesyirikan Dosa Syirik Yang Dilakukan Seorang Hamba Kepadanya Kecuali Jika Ia Benar-benar Bertawbad Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Itu Tapi Kalau Dia Tidak Bertawbad Kepada Allah Tidak Memohon Ampun Kepada Allah Allah Tidak Maafkan Dan Akan Kekal Abadi Selamanya Di neraka Allah Jangan Dikira Orang Tidak Menyembah Allah Jangan Dikira Tidak Menyembah Allah Menyembah Allah Pula Menyembah Yang Lain Itu Dosa Syirik Tapi Coba Perhatikan Fir'aun Fir'aun Tidak Menyembah Allah Tidak Menyembah Allah Ia Bahkan Mengatakan Kepada Orang-orang Anarabbukumul A'la Aku Tuhan Kalian Yang Paling Tinggi Dan Yang Paling Agung Bayangkan Manusia Seorang Makhluk Mengaku Dirinya Kholik Kalau Tadi Kita Katakan Penggambarannya Kalau Syirik Saja Allah Subhanahu Tidak Maafkan Lah Ini Bagaimana Dengan Pelaku Orang Yang Mengatakan Dirinya Tuhan Masya Allah Ini Kalau Kita Mau Diataskan Diatas Kesirikan Karena Kesirikan Masih Menghambahkan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Hanya Dia Menduakan Yang Ini Tidak Makanya Ini Manusia Sedikit Berbeda Dihususkan Oleh Allah Diprioritaskan Siksanya Bukan Pahalanya Yang Diprioritaskan Jangan Salah Bukan Kenikmatan Yang Diprioritaskan Kedahsyatan Ancaman Siksanya Allah Prioritaskan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Membiarkan Jasadnya Tetap Ada Agar Dijadikan Sebagai Ibrah Sebagai Gambaran Sebagai Perhatian Tambih Kepada Kita yang Hidup Hari ini Jangan 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 Sampai Mengikuti Jejak Fir'aun Tuh Fir'aun Lihat Ini Ungkapan Para Ulama Yang Kita Temukan Dalam Buku Buku Dan Kitab Kitab Mereka Fir'aun Allah Subhanahu Abadikan Agar Agar Bisa Menjadikan Agar Bisa Dijadikan Oleh Kita Hari Ini Yang Hidup Belakangan Jangan Sampai Meniru Fir'aun Yang Mengatakan Dirinya Sayalah Tuhan Sayalah Raja Diraja Saya Yang Paling Tinggi Saya Yang Paling Hebat Di Atas Muka Bumi Ini Allahu Akbar Dia Tidak Sadar Kali Dia Tidak Faham Dia Tidak Tahu Bagaimana Di Masa Masa Kecilnya Dulu Lahir Langsung Tiba-tiba Jadi Tuhan Lahir Tiba-tiba Langsung Bisa Berdiri Begitu Saja Tidak Sadar Itu Orang Lupa Coba Antum Perhatikan Bagaimana Kita Lihat Manusia Pertama Kali Lahir Ke Atas Muka Bumi Ini Apa Yang Dilakukannya Langsung Bisa Merangkak Begitu Saja Jangankan Berdiri Merangkak Saja Tidak Jangankan Merangkak Merayap Saja Tidak Masih Hebat Cicak Masih Hebat Kambing Amasapi Manusia Tidak Bisa Apa-apa Ketika Baru Pertama Kali Lahir Tiba-tiba Nongol Keluar Sudah Besar Dan Dewasa Tumbuh Berkembang Menyatakan Dirinya Aku Tuhan Allahuakbar Kedoliman Yang Lebih Besar Mana Daripada Kedoliman Yang Seperti Ini Maka Para jamah Sekalian Akan Tetapi Ibroh Yang Kita Bisa Ambil Ternyata Ada Sesosok Wanita Dengan Kelemah Lembutannya Dengan Kelemahan Faktor Dari Sigi Fisiknya Namun Kuat Keimanan Dan Kesabaran Serta Keteguhannya Dalam Keyakinan Dan Agamanya Asiyah Namanya Rasulullah S.A.W. Memberikan Ungkapan Secara Khusus Siapa Siapa Yang dikatakan Sebagai Istri Fir'aun Tersebut Siapa Yang keimanannya Sangat Sempurna Menandingi Keimanan Keimanan Para wanita Wanita Yang lain Siapa Si Kata Rasulullah S.A.W. Yang betapa Dahsyatnya Keimanannya Yang betapa Sempurnanya Keimanannya Maka Beliau pun Kemudian Mengungkapkan Dalam Satu Hadith Yang Sahih Sebagaimana Hadith Tersebut Diungkapkan Oleh Rasulullah S.A.W. Dalam Rewet Yang Sahihah Al-Imam Al-Bukhari Ungkapkan Kata Rasulullah S.A.W. Kamu Lamina Rijal Kathir Yang Sempurna Keimanannya Dari Sosok Para Lelaki Itu Banyak Keimanannya Sempurna Dari Para Lelaki Kaum Muslimin Itu Banyak Kita Lihat Dari Kalangan Para Sahabat Banyak Para Nabi Banyak Para Rasul Banyak Maka Sedikit Ada Perbedaan Nanti Di Kalangan Mufasirun Tentang Maryam Bintu Imran Tentang Maryam Apakah Maryam Ini Adalah Seorang Nabi Ataukah Dia Adalah Seorang Hamba Dari Hamba Allah Yang Lain Yang Hanya Saking Dekatnya Dengan Allah Saking Dekat Dengan Rob Yang Dikenal Dengan Istilah Waliullah Itu Karena Dia Dekat Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Memang Terjadi Perbedaan Penafsiran Di Kalangan Para Ulama Silahkan Nanti Antun Baca Dalam Surah Tahrim Ini Pula Penafsiran Para Ulama Baik Yang Kita Temukan Dalam Tafsir Al-Imam Ibn Jarid At-Tabari Yang Kita Perhatikan Al-Imam Ibn Jarid At-Tabari Lebih Condong Mengatakan Bahwa Maryam Bin Imran Ini Adalah Seorang Nabi Dari Kalangan Wanita Namun Jumhur Mengatakan Tidak Karena Nabi Dan Para Rasul Itu Hanyalah Dari Para Lelaki Dan Ini Yang Paling Kuat Allah Alam Bisa Karena Bentuknya Hilaf Dan Yang Hilaf Bukan Manusia Biasa Kita Seperti Hari Ini Ulama Ulama Terdahulu Yang Kompeten Yang Kredibel Tadkala Menafsirkan Ayat Ayat Allah Subhanahu Wata'ala Namun Yang Terjadi Terjadilah Terjadi Perbedaan Di Kalangan Para Ulama Hak Kita Hari Ini Tidak Perlu Memperdebatkan Masalah Oh Maryam Itu Nabi Kata Satunya Oh Maryam Itu Adalah Wali Saja Karena Tidak Mendatangkan Manfaat Secara Khususus Bagi Kita Maka Bagi Kita Cukup Mendiamkannya Saja Tawakuf Kita Apakah Dia Adalah Seorang Nabi Atau Dia Adalah Seorang Wali Allah Tapi Intinya Secara Pasti Kalau Sudah Nabi Adalah Wali Allah Tapi Wali Allah Belum Tentu Nabi Itu Saya Yang Menjadi Kesepakatan Bahwa Kalau Sudah Nabi Dan Rasul Itu Wali Allah Tapi Kalau Wali Allah Belum Tentu Mendapatkan Risalah Secara Khususus Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Nabi Ataupun Para Rasul Baik Kita Kembali Ke Permasalahan Asia Kata Rasulullah Sallallahu Wala Yakmul Minan Nisa Dan Tidaklah Banyak Dari Kalangan Wanita Wanita Yang Sempurna Keimanannya Tidak Banyak Sedikit Yang Benar-benar Sempurna Keimanannya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Illa Maryam Ibn Imran Wa Asiyah Imra'at Fir'a'un Rawahul Bukhari Kata Rasulullah Dua Sosok Manusia Yang Sempurna Keimanannya Yang Benar-benar Dekat Dengan Rab Dan Allah Subhanahu Wata'ala Dekat Makanya Jangan Heran Mesipun Dulu Seorang Nabi Heran Mendapati Maryam Tidak Diberikan Makan Dan Minum Tiba-tiba Tersedia Makan Dan Minum Maryam Mengatakan Ini Dari Rabku Ini Pemberian Allah Subhanahu Wata'ala Secara Langsung Masya Allah Allah Yang Kirimkan Nah Kita Hari Ini Berada Di kamar Kita Enggak Ada yang Ngirim Kita Kunci Pintu Kira-kira Langsung Datang Gak Makan Dan Minum Kira-kira Paling Yang Ada Kelaperan Dua Hari Gak Makan Gak Minum Wah Saya Kan Dekat Dengan Tuhan Dekat Dengan Allah Tapi Jarang Ibadah Jarang Berfikir Bagaimana Bisa Dikatakan Dekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Beda Hanya Dengan Maryam Radiyallahu Ta'ala Anha Rahimah Allah Alaihassalam Kalimat ini Kita ungkapkan Seluruhnya Karena kita Tidak tahu Secara persis Apakah Dua sosok Manusia ini Adalah Nabi Atau Cuma Hanya Seorang Wali Allah Dari Wali-wali Allah Yang lain Maka Bisa Kita Sempurnakan Ucapan-ucapan Doa Kepada Mereka Kecuali Dua Sosok Manusia Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Yaitu Maryam Bintu Imran Dan Asiyah Bintu Zahim Yang Mana Dia Adalah Istri Dari Pembesar Mesir Kala Itu Fir'aun Yang Mengaku Ngaku Sebagai Tuhan Panjang Cerita Tentang Bagaimana Fir'aun Saking Takutnya Dia Khawatir Diambil Kekuasaannya Khawatir Dikudeta Kekuasaannya Khawatir Dicaplok Kekuasaannya Maka Setiap Laki-laki Yang Lahir Kala Itu Diperintahkan Kepada Seluruh Pasukannya Untuk Dibunuh Dan Disembelih Maka Banyak Yang Menggelepar Maka Banyak Yang Terbantai Maka Banyak Yang Terbunuh Bayi-bayi Laki-laki Yang Diperintahkan Untuk Dibunuh Agar Tidak Mengganggu Gugat Kerajaan Kerajaan Ketuhanan Baginya Para Para Jemaah Sekalian Allah Subhanahu Wata'ala Memiliki Takdir Yang Berbeda Memiliki Ketetapan Yang Berbeda Ternyata Allah Subhanahu Wata'ala Malah Mengilhamkan Malah Memberikan Rasa Kasih Dan Sayang Kepada Istrinya Itu Kepada Asyah Untuk Kemudian Mengambil Memungut Dan Mengadopsi Sesosok Bayi Yang Ditemukan Di sungai Nil Kala itu Yang Nanti Ketika Beranjak Dewasa Dialah Musa Dan Saya kira Cerita itu Sering Terdengar Di telinga Kita Allah Ketika Sudah Menetapkan Takdirnya Mau Dibunuh Bagaimanapun Dengan Cara Apapun Allah Subhanahu Wattara Jika Ingin Menyelamatkan Hambanya Selamat Dengan Akalnya Sang Ibu Melarutkan Dan Menghanyutkan Anaknya Di sungai Yang Kemudian Diambil Oleh Pembantu Pembantu Dari Fir'aun Yang Kemudian Diambil Dan Diasuh Oleh Istri Fir'aun Sendiri Yang Padahal Selama Ini Dia Inginkan Mati Jika Bertemu Dengan Anak Laki Laki Harus Dibunuh Hukumannya Jika Menemukan Laki Laki Anak Laki Laki Tapi Dengan Kendak Allah Dan Dengan Takdir Allah Subhanahu Wattara Yang Berbeda Dengan Keinginan Fir'aun Justru Malah Hidup Musa Berkembang Musa Dalam Didikan Dan Pendidikan Di bawah Asuhan Istri Fir'aun Allahuakbar Ini Satu Hal Makanya Kita Dalam Masalah Masalah Apapun Jangan Gampang Kecewa Jangan Gampang Putus Asah Karena Kalau Memang Itu Sudah Takdir Allah Subhanahu Wattara Ridolah Kita Terima Ini Mungkin Keputusan Allah Ini Mungkin Takdir Allah Jika Memang Itu Kebaikan Bagiku Terima Jadi Kadang Ada Di Antara Kita Ditakdirkan Kita Mendapatkan Ini Mendapatkan Itu Dan Seterusnya Dan Seterusnya Tapi Tidak Terima Dengan Hal Itu Perhatikan Satu Ungkapan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Meskipun Sejatinya Firman Ini Ayat Ini Asal Muasalnya Berbicara Masalah Kital Berbicara Masalah Peperangan Berbicara Masalah Peperangan Ada Kebaikan Ada Keburukan Baiknya Mendapatkan Pahala Dan Ganjaran Buruknya Mungkin Adalah Mati Syahid Dan Itu Bukan Sebuah Keburukan Karena Kita Tidak Tahu Dengan Kematian Tersebut Yang Ternyata Mendatakan Pahala Ganjaran Betapa Besar Dan Dahsyatnya Begitu Pula Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Maka Kita Tidak Dibenarkan Kemudian Berkeluh Kesah Dengan Apa Yang Terjadi Pada Diri Kita Kalau Memang Itu Adalah Takdir Yang Terbaik Untuk Kita Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Pada Jamah Sekalian Kita Sedikit Membahas Permasalahan Asiyah Ini Kita Tinjau Asiyah Adalah Seorang Wanita Maka Coba Kita Sedikit Kembali Fitrah Manusia Khusususnya Fitrah Wanita Fitrah Wanita Itu Adalah Lemah Rasulullah Sallallahu Sallam Ungkapkan Bahwa Wanita Itu Allah Subhanahu Wa ta'ala Ciptakan Dari Tulang Rusuk Yang Bengkok Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Riwayat Al-Imam Al-Bukhwar Dan Al-Imam Muslim Derajat Hadis Muttafakun Alayhi Abu Hurairah Mengatakan Bahwa Rasulullah Sallallahu Bersabda Siapa saja Yang beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Jangan Sekali-kali Ia kemudian Menyakiti Tetangganya Tapi Ini bukan Poin kita Karena Kebetulan Hadis ini Masuk Tapi Poin kita Adalah Pada Kalimat Berikutnya Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Aku Ingatkan Kalian Aku Pesankan Kalian Untuk Berbuat Baik Kepada Para Wanita Kalimat Istawus Orang Ini Kalimat Istawus Jadi Kalimat Istawus Ada Alif Dalam Bahasa Arab Itu Ini namanya Huruf-huruf Zaidah Huruf-huruf Tambahan Dari Satu Kata Kerja Dalam Bahasa Arab Itu Kadang Biasa Bermakna At-tolab Meminta Sesuatu Meminta Wasiat Maka Rasulullah Katakan Mintalah Wasiat Kepada Temanmu Pada Sahabatmu Pada Siapa Saja Yang Akrab Dan Dekat Denganmu Agar Engkau Diberikan Nasihat Oleh Orang Tersebut Untuk Berbuat Baik Kepada Wanita Wanita Kepada Anak Anak Perempuan Kepada Istri Istri Lebih Kepada Para Ibu Karena Semua Wanita Wanita Itu Ada Kadang Menjadi Ibu Kita Kadang Ada Menjadi Pendamping Kita Kadang Ada Menjadi Bawahan Kita Yaitu Anak Anak Kita Dan Itu Semua Pelakunya Wanita Masa Ibu Kita Katakan Laki Laki Ibu Wanita Istri Wanita Masa Ia Kita Katakan Istri Adalah Laki 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 Kecuali Di Jakarta Samara Dikendari Mudah 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 Homoseksual Lesbian Laki Laki Dengan Laki Dia Katakan Ini Istriku Ternyata Laki Laki Yang Dengan Berbagai Macam Cara LGBT Untuk Berusaha Mengganti Undang Undang Pernikahan Yang Sudah Dijelaskan Dan Ditetapkan Bahwa Pasangan Calon Pengantin Itu Wanita Dan Laki Laki Jelas Kalimatnya Wanita Dan Laki Laki Karena Ingin adanya Kesamaan Dalam Dalam Hak Dan Seterusnya Berusaha Diberikan Masukan Masukan Dan Usulan Agar Ada Perubahan Dari Undang Undang Yang Sudah Ditetapkan Mengambil Gambaran Dari Apa Yang Sudah Terjadi Di Beberapa Wilayah Dan Di Beberapa Negara Lain Di Barat Sana Yang Memperbolehkan Laki Laki Menikah Dengan Laki Laki Sehingga Ketika Memanggil Pasangannya Istriku Masya Allah Istriku Allah Akbar Tapi Ternyata Laki Laki Na'udzubillah Suman Na'udzubillah Mudah-mudahan Pasangan kita hari ini Wanita Semua Mudah-mudahan Jangan sampai pulang Nanti Baru sadar Kok beda Innalillah Wa inna ilaihi Raji'un Tidak Yang mudah-mudahan Semuanya Para wanita Para jamaah Sekalian Kata Rasulullah S.A.W. Istawusu Bin nisa'i khairan Aku Wasiatkan Kalian Atau Mintalah Wasiat Kepada orang Lain Untuk diri Kalian Agar Kalian Berbuat Baik Kepada Para wanita Kenapa Karena Wanita Wanita Ini Mereka Diciptakan Dari tulang Rusuk Yang Bengkok Dari tulang Rusuk Yang Bengkok Kata Rasulullah S.A.W. Dan Rasulullah S.A.W. Kemudian Meneruskan Yang Paling Bengkok Dari tulang Rusuk Itu Ada Di Atasnya Para Ulama Menjelaskan Lagi Apa Maksudnya Dari Yang Bengkok Memperhatikan Pada Waktu Pertemuan Yang Lalu Tadi Pagi Kalau Saya Tidak Salah Kita Membahas Masalah Ihdinas Siratul Mustaqim Jalan Yang Lurus Tentu Berbicara Masalah Jalan Lurus Adalah Agama Agama Adalah Sesuatu Yang Lurus Maka Segala Sesuatu Yang Lurus Ini Pasti Benar Sesuatu Yang Lurus Pasti Benar Kalau Sudah Mulai Belok Ini Sudah Mulai Meliki Pasangan Perhatikan Ini Itu Sudah Ketetapan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kata Rasulullah Dijelaskan Oleh Para Ulama Hadith Makna A'lahu Yang Biasanya Paling Bengkok Dari Tulang Rusuk Itu Di Atasnya Para Ulama Menjelaskan Apa Maksud Di Atas Saya Tanya Siapa Yang Tahu Penafsiran Maksudnya Di Atas Yang Bengkok Dari Para Wanita Itu Di Atasnya Silahkan Silahkan Yang Paling Bengkok Dari Wanita Di Atas Apa Kelapa Kepala Otak Usaha Yang Baik Dan Usaha Yang Bagus Karena Bagaimanapun Otak Memang Di Bawah Pasti Di Atas Tidak Salah Tapi Belum Tepat Silahkan Tidak Apa-apa Usaha Yang Baik Ismu Kafian Tahasal Tahasal Al-Kitab Tadi Dapat Dapat Buku Sekarang Dapat Para Ulama Menafsirkan Yang Paling Bengkok Di Atas Maksudnya Adalah Lisan Paham Bukan Otaknya Karena Semuanya Di Atas Bagian Bagian Di Atas Ada Mata Ada Bibir Ada Kepala Ada Telinga Dan Seterusnya Para Ulama Menafsirkan Memberikan Pemahaman Bahwa Yang Paling Bengkok Dari Atas Para Wanita Itu Adalah Mulut Dan Lisannya Banyak Yang Sudah Punya Istri Disini Tapi Insyaallah Yang Sudah Kenal Sunnah Mudah-mudahan Tidak Demikian Tapi Yang Belum Antum Perhatikan Di Pasar Pasar Di Kantor Kantor Di Jalan Jalan Dimanapun Kalau Mereka Sudah Bertemu Dan Saling Berbincang Bincang Masyaallah Enggak Kelar-kelar Enggak Habis-habis Yang Masyaallah Itu Wanita Maka Pahami Oleh Antum Itu Wanita Jangan Langsung Kata Rasulullah Perhatikan Ini Ini Tipsnya Rasulullah Jadi Kita Harus Sadar Istriku Ini Wanita Bukan Laki-laki Kalau Laki-laki Mungkin Tidak Cerewet Kalau Kata Orang Madura Namanya Celeper Celeper Itu Kesana Kemarin Bincang Bincang Gak Jelas Merumpi Aja Kerjaannya Itu Wanita Ini Yang Paling Gampang Yang Terjadi Kesalan-kesalan Pada Wanita Suka Menghibah Perhatikan Kalau Di kampung-kampung Di desa-desa Para Wanita Kalau Kata istilah Madura Namanya Selek Lek Selek Lek Selek Itu Sambil Cari-cari Kutu Sambil Cari Apa Sambil Cari-cari Kutu Para Ibu-ibu Biasanya Ini terjadi Coba Lihat Mudah-mudahan Para Ibu-ibu Kita Tidak Demikian Mudah-mudahan Jika Terjadi Nasihatin Tapi Dengan Nasihat 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 Yang Baik Itu Wanita Memang Dan Itu Sudah Terjadi Tentu Dan Makanya Diungkapkan Rasulullah Ini yang Banyak Terjadi Penyimpangan Dan yang Paling Belok Atas Atas Itu adalah Lisannya Sering Tergelincir Dengan Masalah Lisan A'lahu Yang Paling Bengkok Atasnya Lisannya Maka Kata Rasulullah S.A.W. Memberikan Kepada Kita Solusinya Fa'indahab Tatukimuhu Kasartah Kalau Kau Segera Ingin Meluruskannya Dengan Usaha Dengan Sekeras Kerasnya Patah Dia Tulang Itu Patah Akan Tetapi Kalau Juga Dibiarkan Lamyazal A'waj Akan Terus Bengkok Saja Maka Coba Berusaha Untuk Terapi Dan Terapkan Seperti Seseorang Antung Kalau Petani Tapi Saya dengar Tadi Para Pedagang Jadi Mungkin Agak Sedikit Kurang Singkron Kalau Para Petani Melihat Pohon-pohonan Yang Nampaknya Nampaknya Sedikit Merunduk Dan Mengganggu Jalan Misalkan Bagaimana Caranya Agar Dia Tidak Mengganggu Diapain Bukan Dipotong Karena Kita Inginkan Tetap Tumbuh Diberikan Tali Ataupun Kemudian Diberikan Tongga Yang Tidak Langsung Dibigitukan Karena Kalau Langsung Ditarik Patah Maka Sedikit Ditalik Menggunakan Tari Menggunakan Tali Diikat Menggunakan Tali Ditarik Sedikit Kesokan Harinya Semakin Kesini Caranya Terapi Istri Istri Kita Kalau Ternyata Begitu Terapinya Bagaimana Berikan Jangan Sedikit Demi Sedikit Jangan Langsung Main Kasar Patah Dia Sakit Hati Kalau Kalau Sakit Wanita Masya Allah Masya Allah Wanita Itu Lama Sekali Dia Pendang Biasanya Begitu Wanita Kadang Tidak Berbicara Kalau Sudah Bicara Masya Allah Kemana Mana Sekali Tidak Bicara Menutup Mulutnya Menutup Lisannya Disininya Habis Habisan Ngedumel Kalau Bahasa Kita Kalau Bahasa Saya Mangkel Waduh Suami Sewa Dan Terusnya Tidak Habis Maka Oleh Karena Itu Nasihati Dengan Cara Yang Halus Dengan Cara Yang Jangan Kasar Tapi Juga Jangan Dengan Dua Dua Cara Tadi Kita Main Kasar Patah Kita Biarkan Terus Begitu Maka Dengan Cara Pertengahan Karena Rasulullah Katakan Tadi Jangan Dua Duanya Artinya Carain Dengan Jalan Pertengahan Berikan Solusi Kepadanya Berikan Jangan Berikan Nasihat Dengan Kebaikan Dengan Cara Yang Halus Dan Sopan Yang Mungkin Dengan Itu Wanita Wanita Istri Istri Kita Kemudian Mau Sadar Oh Iya Nampaknya Saya Banyak Ngomong Ini Kemana Mana Suka Gibahin Orang Wanita Dan Itu Terjadi Pada Istri Istri Kita Tapi Kita Berharap Tidak Karena Orang Orang Yang Sudah Kenal Sunnah Kenal Al-Quran Dan Hadith Rasulullah Sallallahu Sallam Akan Berusaha Untuk Menjaga Lisannya Karena Dia Pasti Melalui Satu Hadith Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Baik Saya Ingin Tahu Siapa Yang Hafal Satu Hadith Saja Satu Dalil Saja Tentang Menjaga Lisan Silahkan Ada Falyatan Falyatan Fasil Mutanafisun Kata Allah Fastabiqu Khairat Berlomba Lomba Dalam Kebaikan Falyatan Fasil Mutanafisun Hendaknya Orang Berlomba Lomba Dalam Kebaikan Dalam Hal Seperti Ini Kalau Kita Tahu Acungkan Tangan Kalau Enggak Tahu Acungkan Di Dalam Hati Fadhal Aina Kok Enggak Satu Hadis Saja Kita Dengarkan Sama Sama Berbicara Masalah Lisan Atau Menjaga Lisan Ini Bukan Dari Saya Tapi Dari Panitia Fadhal Kalau Punya Zawjah Kasihkan Zawjah Kalau Belum Cari Dulu Zawjah Mas Muka Siapa Namanya Muhammad Yusuf Masya Allah Dua Nama Langsung Tergabung Nama Nabi Muhammad Saya Teringat Dosen Saya Namanya Muhammad Yusuf Harun Tiga Nama Beliau Gabung Allahu Akbar Ada Muhammad Ada Yusuf Ada Harun Makanya Kalau Antum Namanya Ibrahim Namanya Anak Ismail Dan Seterusnya Masya Allah Man Kana Yukminu Billahi Wal Yawmil Akhir Fal Yakul Khairan Awli Yasmud Ini Perintah Dari Rasulullah S.A.W. Untuk Menjaga Lisan Dan Insya Allah Kita Yang Sudah Terbiasa Mengenal Al-Quran Mengenal Sunnah Senantiasa Membaca Hadis Ini Sehingga Tatkala Ingin Keluar Dan Terucap Kalimat Kalimat Yang Tidak Baik Dan Tidak Benar Segera Tertahan Segera Ada Perisai Yang Menghalangi Kita Agar Tidak Terucap Oh Ini Salah Karena Ada Makanya Saya Husnuduan Kepada Antum Suma Baik Ikhwan Ataupun Akhwat Yang Sudah Mengaji Insya Allah Akan Menutup Lisan Dan Mulutnya Tatkala Ingin Berbicara Dan Berbincang Tentang Keburukan Keburukan Dan Aib Serta Dosa Baik Itu Satu Dalil Ada Yang Tahu Dalil Lain Tentang Menjaga Lisan Karena Memang Yang Masyur Itu Kemana Mana Falyakul Khairan Awliyas Awliyas Satu Dalil Saja Lagi Ada Yang Tahu Tentang Menjaga Lisan Agar Seseorang Menjaga Lisan Dan Pahalanya Besar Baik Saya Berikan Kemudahan Pahalanya Dapatkan Jaminan Surga Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Fadal Yang Santri Santri Yang Talib Talib Aina Rasulullah Yang Menjamin Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Terpaksa Harus Saya Masa Dapat Saya Jadinya Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Perhatikan Itu Kalau tadi Nampak Biasa Siapa Saja Yang Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Hendaknya Dia Berkata Kebaikan Atau Diam Tapi Perhatikan Hadis Yang Kedua Ini Lebih Dahsyat Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Siapa Saja Yang Berani Memberikan Garansi Garansi Apa Artinya Jaminan Dalam Jual Belikan Kadang Ada Garansi Dijamin Dijamin Oke Sampai Ke rumah Babak Belur Ini Jaminan Tidak Benar Yang Jamin Rasul Sallallahu Sallam Siapa Saja Yang Berani Menjaminkan Untukku Bahwa Dirinya Dirinya Ngapain Dua Hal Menjaga Antara Dua Tulang Rahangnya Atau Dua Kumisnya Ada Kumis Ada Jeng Apa Diantara Itu Lisan Atau Diantara Dua Pahanya Apa Itu Kemaluan Aku Akan Jamin Untuknya Surga Allahu Akbar Dijamin Oleh Rasul Surganya Maka Ini Sebuah Perkara Yang Besar Kalau Membaca Hadis Ini Teringat Ingin Mengucapkan Kalimat Kalimat Yang Tidak Baik Wah Saya Tidak Dapatkan Jaminan Surga Dari Rasul Kalau Begini Saya Harus Tahan Diri Menjaga Lisan Baik Laki Laki Ataupun Wanita Baik Kita Lanjutkan Dulu Pembahasan Kita Berbicara Masalah Wanita Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Wajar Dan Fitrah Manusia Khususnya Wanita Suka Melakukan Kesalahan Kesalahan Melakukan Penyimpangan Penyimpangan Khususnya Berkenaan Dengan Masalah Mulut Tapi Nanti Kata Akhwat Oh Enggak Juga Saya Malah Punya Suami Suami Cerewet Banget Berarti Itu Suami Keluar Dari Tabiatnya Dan Wanita Pun keluar Dari Fitrah Karena Memang Yang Paling Banyak Dan Kita Temukan Makanya Sampai Menjadi Perbincangan Tentu Yang Paling Banyak Terjadi Para Wanita Yang Suka Berbincang Dan Seterusnya Para Laki Tidak Terlalu Banyak Berucap Berbincang Berbincang Alurni Dulu Kesana Kemari Dan Seterusnya Membahas Perkara Perkara Yang Tidak Penting Itulah Memang Fitrah Wanita Maka Rasulullah Mengungkapkan Jangan Berlebihan Menyikapi Wanita Yang Demikian Para Laki Khususnya Jika Kita Memiliki Wanita Seperti Ini Maka Jangan Lakukan Dua Hal Tadi Jangan Langsung Kita Tegur Habis Habisan Dengan Memarahinya Dan Ada Toko Herbal Di Depan Semua Wanita Akan Segera Kesana Atau Semua Laki Laki Akan Segera Kesana Untuk Menyembuhkan Istrinya Yang Menangis Beliin Madu Belum Tentu Bisa Untuk Menyembuhkan Tapi Ucapan Ucapan Yang Halus Dan Baik Ketika Disampaikan Kepada Para Wanita Dirayu Dengan Rayuan Yang Baik Maka Wanita Akan Luluh Hatinya Dan Kemudian Bisa Kembali Para Jamah Sekalian Begitulah Wanita Juga Jangan Bukan Berarti Kemudian Kita Biarkan Dia Dalam Penyimpangan Penyimpangan Maka Yang Tepat Adalah Di Tengah Tengah Ajarkan Mereka Berikan Ujangan Ujangan Nasihat Yang Halus Dan Sopan Agar Ia Kembali Ke Jalan Allah Baik Itu Bicara Fitrah Wanita Kemudian Berbicara Masalah Wanita Pula Karena Memang Kita Membicarkan Sesosok Wanita Maka Kita Harus Coba Perhatikan Tentang Karakter Karakter Sifat Sifat Yang Harusnya Dibiliki Oleh Seorang Wanita Catat Baik Baik Wanita Itu Harus Ada Pada Dirinya Jika Ingin Dicap Sebagai Wanita Yang Salihah Sebagai Wanita Wanita Yang Baik Wanita Wanita Yang Baik Tentu Faham Tentang Peranan Peranannya Sebagai Wanita Tentang Tugas Tugas Sebagai Wanita Maka Kita Akan Berikan Ada Tiga Paling Tidak Minimal Peranan Dan Tugas Wanita Satu Wanita Sebagai Seorang Istri Sebagai Seorang Apa Seorang Istri Apa Yang Terjadi Pada Seorang Istri Perhatikan Ungkapan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Seorang Istri Itu Rasulullah Sallallahu 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 Dalam Riwat Al-Imam Muslim Sebagaimana Diungkapkan Oleh Abdullah Ibn Umar An Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam An Nahu Ala Kullukum Ra'in Wa Kullukum Mas'ulun An Ra'iyatihi Ketahuilah Oleh Kalian Bahwa Setiap Kalian Ini Seluruh Manusia Setiap Kalian Adalah Pemimpin Wa Kullukum Mas'ulun An Ra'iyatihi Dan Setiap Pemimpin Dan Setiap Kalian Akan Dimintai Pertanggungjawaban Terhadap Apa Saja Yang Kalian Pimpin Seorang Pemimpin Yang Menjadi Pemimpin Dari Rakyat Rakyat Menjadi Pemimpin Dari Bawahan Bawahannya Dari Orang Yang Ia Pimpin Nanti Di hari Akhir Akan Dimintai Pertanggungjawabannya Seorang Pemuda Seorang Lelaki Juga Adalah Seorang Pemimpin Untuk Keluarga Keluarganya Dan Ia Pun Nanti Di hari Akhir Akan Dimintai Pertanggungjawaban Oleh Allah Tentang Keluarganya Lihat Yang ketiga Ini Kata Rasul Sallallahu Seorang Wanita Itu Di antara Peranan Dan Tugasnya Dia Ternyata Adalah Orang Yang Menjadi Pemimpin Yang Menjadi Penjaga Untuk Rumah Suaminya Dan Anak Anak Dari Suaminya Satu Jagain Rumah Dua Jagain Anak Peran Dan Tugas Terbesar Maka Singkron Dengan Ungkapan Allah Subhanahu Wata'ala Nantinya Ketika Allah Katakan Begini Wa Karna Fibuyutikun Wala Tabarrajna Tabarrujal Jahiliyatil Ula Hendaknya Wanita Wanita Berdiam Diri Menetapi Rumah Rumah Mereka Dan Jangan Kemudian Bersolek Berlebihan Memakai Ini Memakai Itu Berhias Diri Sebagaimana Ini dilakukan Oleh orang-orang Jahiliah Sebelum Mereka Lihat Jadi Peranan Dan Tugas Terbesar Wanita Itu Justru Di rumah Ia Harus Mampu Menjaga Kondisi Keadaan Rumahnya Dari Harta-harta Suaminya Dari Anak-anak Suaminya Baik Anak Itu Yang Kemudian Ia Kandung Kemudian Ia Lahirkan Ataupun Mungkin Kan Mungkin Saja Terjadi Istri Kedua Misalkan Istri Keempat Misalkan Istri Ketiga Misalkan Atau Istri Kedua Dari Istri Pertama Yang Sudah Meninggal Misalkan Kan Sangat Mungkin Dan Kemudian Memiliki Anak-anak Baik Itu Anak Sendiri Ataupun Anak Suaminya Maka Menjadi Tanggung Jawab Seorang Ibu Seorang Istri Dari Suaminya Menjaga Rumahnya Menjaga Harta Suaminya Dan Menjaga Anak-anak Suaminya Ia Pun Nanti Dari Akhir Akan Dimintai Pertanggung Jawaban Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Ia Memimpin Bagaimana Ia Membimbing Bagaimana Ia Mendidik Anak-anak Suaminya Bagaimana Ia Menjaga Harta Suaminya Jangan Lantaran Suami Sudah Tidak Ada Dalam Artian Mungkin Lagi Kerja Apalagi Kerjanya Keluar Kota Jauh Pulang Satu Minggu Baru Kemudian Datang Wah Kesempatan Emas Foya Foya Habisin Uang Mumpung Ayah Lagi Tidak Ada Di Rumah Ini Kalau Sudah Seperti Ini Sikap Wanita Yang Tidak Soliha Tidak Bisa Dan Tidak Mampu Menjaga Harta Suaminya Dengan Baik Dan Benar Sehingga Dilakukan Dibuang Buang Begitu Saja Hartanya Dalam Tabdir Dan Israf Padahal Jelas Perbuatan Tersebut Adalah Ikhwan Asyayatin Termasuk Saudaranya Perhatikan Pada zaman sekalian Emang ada yang mau dikatakan dirinya saudara iblis Saudara setan Ada Gak ada saya kira ya Jangankan saudara Dijadikan teman saja gak mau Ada orang jelek Orang jelek nih Dari segi fisik Ketika disampaikan kepada kita Itu temanmu ya Oh Kayaknya bukan Kayaknya Karena apa? Karena jelek Karena jelek saja Seorang kadang nunggan untuk dikatakan temannya Apalagi ini iblis Apalagi ini adalah syaitan Dan bukan teman saja Dikatakan Saudaranya Syaitan Tentu lebih tidak kita inginkan Pada zaman sekalian Wanita-wanita seperti ini adalah wanita yang tidak salihah Ia tidak mampu menjaga harta suaminya Dan tidak mendidik Anak-anak dari suaminya Dimintai pertanggung jawaban di hari akhir Kelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kata Rasulullah Begitu pula dengan seorang hamba Hanya saja Kita tidak temukan hari ini Paling tidak bisa korelasikan Bisa kita sinkronkan Atau bisa kemudian Kita konversikan Bukan berarti Nyamakan persis Seperti pembantu Jika ada misalkan diantara kita Yang menjadi pembantu dari orang lain Maka jaga baik-baik Harta dari tuan kita Dari majikan-majikan kita Wal abdu Kata Rasulullah s.a.w Ra'in ala mali sayyidi Yang menjadi penjaga Yang memimpin Kalau bahasa Sukarnya begitu Bahasa mudahnya Menjadi penjaga Untuk harta-harta Tuan ataupun majikan-majikannya Tapi saya tidak tahu Ada enggak yang kemudian Bekerja sebagai pembantu Jangan salah Pembantu itu banyak Pembantu presiden Pembantu enggak Tentu gajinya lebih besar Daripada pembantu-pembantu rumah tangga Bantuin presiden nulis Apa itu? Seker Apa istilahnya? Sekertaris Negak Seknek ya Kalau saya tidak salah Kan sama Pembantu Tapi pembantu siapa? Presiden Bantuin nulis Besar Bukan pahala dan ganjarannya Gajinya besar Berbeda dengan Pembantu-pembantu biasa Nah Dia harus mampu menjaga Sesuatu yang diamanahkan Dan dititipkan kepadanya Jangan kemudian Diabaikan Lalai Sehingga tidak dijaga Kemudian terjadi kehilangan-kehilangan Ataupun ada kesengajaan Unsur-unsur kesengajaan Makanan tidak di akhir Allah s.w.t Juga akan Minta pertanggung jawabannya Sehingga disinilah Salah satu diantara peranan wanita Hendaknya wanita Ketika dia sebagai seorang istri Harus tahu diri Bahwa saya hari ini seorang istri Yang tugasnya adalah Berada di rumah Menjaga Kepentingan-kepentingan Apapun yang ada di dalam rumah Ketika suami tidak hadir Dan tidak ada di rumah Yang menjadi pemimpin adalah istri Begitu pula terhadap Anak-anaknya Dijaga dengan baik Jangan dibiarkan Ah terserah kau lah nak Silahkan main sana Jauh-jauh gak apa-apa Saya mau santai-santai disini Sambil menyaksikan sinetron Tidak ingin diganggu Atau anaknya Ini tidak tepat Dan bukan termasuk Wanita yang soleha Maka jika ingin kita tahu Salah satu karakteristik Sifat dan ciri-ciri Wanita yang soleha Ketika dia menjadi seorang istri Dia mampu menjaga harta suaminya Dia juga mampu menjaga Anak-anak dari suaminya Atau mungkin bahkan Anak-anak kandungnya sendiri Ini satu Peran dan tugas wanita Peran dan tugas yang kedua Bahwa seorang wanita Itu adalah Orang yang akan menjadi ibu Dari anak-anaknya Seorang wanita Yang akan jadi ibu Dari anak-anaknya Perhatikan ini Satu hadis dari Rasulullah SAW Dalam ruwet Al-Imam Muslim Ketika seorang sahabat Bertanya Datang seorang lelaki Kepada Rasulullah SAW Sekonyong-konyong dia bertanya Dan berkata kepada Rasul Katanya Wahai Rasul Man ahakun nas Man ahakun nas Bi husni sohabati Dalam ruwet yang lain Manil ahak Bi husni sohabati Tapi maknanya tetap sama Hanya anasnya doang yang terbuang Anas itu jama' dari al-insan Ataupun bentuk kalimat yang tidak ada Tunggalnya Yaitu al-insan Dijama' dengan bentuk anas Manusia-manusia Wahai Rasul Siapa yang paling pantas Dan yang paling berhak Untuk mendapatkan perlakuan baik Yang harus aku lakukan Kebaikan-kebaikan kepadanya Siapa di kalangan manusia Yang pertama kali aku harus berbuat Bakti kepadanya Rasulullah SAW ungkapkan Kata Rasul Yang pertama Ibumu Kuala Summaman Lantas siapa lagi ya Rasul Kuala Ummuka Yang kedua Ibumu Kuala Summaman Lantas siapa lagi ya Rasul Kuala Ummuka Yang ketiga juga Ibumu Masih penasaran sahabat ini Kok masih ibu-ibu Wahai dari tadi Bapak mana Bukan berarti tidak terima Hanya ingin mengambil ilmu Rasulullah SAW Begitulah para sahabat Ingin tahu Sebesar apa Dan bagaimana hikmah Yang kemudian kita bisa ambil Yang diungkapkan oleh para ulama Salah satunya yang disyarah oleh Al-Imam Muslim Al-Imam An-Nawir Dan syarah sahih Muslimnya nanti Kata Rasulullah baru kemudian Kuala Abuka Baru kemudian bapakmu Ibu 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 Dan bapak Lihat Peranan terpenting dari seorang wanita Adalah Tadkala ia menjadi seorang Dan sesosok ibu Kenapa demikian Perhatikan Peranan terpenting Dari seorang wanita Tadkala ia memainkan Perannya sebagai ibu Tiga hal ini terucap Dari Rasulullah SAW Disyarah dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawir Rahimahallahu ta'ala Anak mohon minta minum dulu sebentar Kata Al-Imam An-Nawir Rahimahallahu ta'ala Yang pertama Ketika menjelaskan kalimat Um Muka yang pertama Maknanya adalah Betapa dahsyatnya seorang wanita Tadkala pertama kali Ia kemudian Mendapatkan statement Diklaim Oleh dokter Ibu selamat ya Alhamdulillah Ibu sudah hamil Masya Allah Sudah positif Di dalam rahim ibu Ada kandungan Cabang bayi Janin Hamil Mengandung Seorang wanita Mengandung Seorang ibu Hamil Ini kalimat Um Muka yang pertama Yang tidak mungkin Dan tidak akan pernah dirasakan Oleh bapak-bapak Dan laki-laki Saya ingin tanya hari ini Jawab jujur Adakah laki-laki yang hamil Oke baik Itu kalau manusia Saya tanya Yang punya kambing Yang punya sapi Yang punya hewan Jantan yang hamil Ada gak Ada Ada Saya pernah Lihat di koran Baca di koran Tapi bukan hewan Manusia Laki-laki Ramai diperbincangkan Hamil Masya Allah Pernah dengar Berita ini Saya kira ini berita Sudah lampau ya Saya kira Harusnya tidak masuk Dalam kajian kita hari ini Lebih-lebih Tidak penting banget Kita bahas ini Tapi sebagai informasi saja Bagi yang belum tahu Biar tidak heran nanti Jangan salah Beritanya yang salah Karena ternyata Ini orang Tadinya memang wanita Kemudian melakukan operasi Sudah pernah melakukan hubungan intim Yang kemudian Nah namanya sudah melakukan hubungan intim Tentu sudah ada sperma Masuk ke dalam rahimnya Yang mungkin membuahkan Menelurkan disana Bahasa saya Yang seharusnya itu memang sudah terjadi Dan harusnya sudah ada Terjadilah kemudian Orang ini di Di operasi Dan terjadilah Hamil Sehingga orang-orang Katakan Laki-laki ha Hamil Tapi asal-muasalnya Siapa Artinya Tidak ada Sejatinya Laki-laki ha Sehingga Yang pertama Umuka Hanya wanita-wanita Saja yang hamil Khususnya lebih-lebih Adalah manusia Nanti kalau saya berbicara Hewan Jangan-jangan ada Karena kita sama-sama Tidak tahu ya Karena tidak ada Di antara kita hari ini Juga yang meneliti secara detail Tentang masalah hewan Tapi mari kita kembalikan Kepada manusia Karena pembahasan kita manusia Ibu Yang hamil Dari jenis wanita Dan bukan dari jenis laki-laki Maka kata Rasulullah Ketika kalimat Umuka yang pertama ini Terucap dan terungkap Kata Al-Imam An-Nawir Adalah Hamil Dan mengandungnya Wanita yang tidak ada Dan tidak ikut-ikutan Laki-laki di sana Yang pertama Hamil Perhatikan Kalau hamilnya hamil muda Mungkin masih enak Menurut Antum Menurut kita laki-laki Tapi jangan salah Berat bagi wanita Kenapa Perhatikan Karena banyak wanita Dan tidak sedikit Yang justru ketika Hamil-hamil mudanya Ada istilah Namanya apa Ngidam Sehingga Ingin mabuk Dan mual-mual Setiap saat Ini kalau kita tanya Pada akwar di atas Yang sudah menjadi ibu Mungkin ada Kalau tidak Satu, dua, tiga, empat Mungkin bahkan puluhan Ada wanita-wanita Bahkan setiap saat Dikit-dikit pengen muntah Dikit-dikit pengen mabuk Dan itu tidak mudah Menghadapi itu Setiap hari lagi Bukanlah setiap bulan Bukan setiap minggu Setiap hari Kebetulan Saya pribadi juga Alhamdulillah Allah SWT Sudah berikan pasangan Dan saya saksikan sendiri Betapa beratnya Seorang wanita Menghadapi itu Hamil muda Ketika sudah di akhir-akhir Sudah masuk Tujuh, delapan bulan Beratnya bukan disini Sudah lari ke Ke perutnya Sudah beranjak Mulai membesar perut Masya Allah Semakin berat Kemana-mana Tidak semakin mudah Tidak semakin lancar Jalannya Tidak bisa lagi Diajak lari-lari Memang ada Bapak-bapak Ngajak istri yang lagi hamil Apalagi sudah hamil tua Hamil tujuh, delapan Apalagi sembilan Ayo dek Kita lari-lari Ada yang berani Saya kasih uang Kalau ada yang berani Tapi saya hajar duluan Karena tidak beradab Terhadap wanita Tidak memiliki kasih sayang Terhadap wanita Para jamaah sekalian Beratnya seorang wanita Dalam kondisi hamil Yang diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawi Menjelaskan masalah ini Yang kedua Kata Al-Imam An-Nawi Ketika disebutkan Kalimat umuka ini Maknanya Yang juga laki-laki Tidak ikut-ikutan andil Di dalamnya Adalah ketika wanita Beratnya mereka Melakukan persalinan Melahirkan seorang Jabang bayi Seorang anak Yang ia lahirkan Perhatikan Sakit Antum kalau saya tanya Sakit gak kira-kira Sakit Kata siapa Antum kok tahu Antum gak pernah merasakan Tapi kalau wanita Yang kita tanya Para akhwat dan para ibu Yang kita tanya Tahu mereka Karena mereka yang merasakan Betapa sakitnya Yang tidak dirasakan Oleh para lelaki Yang tidak ikut-ikutan andil Para lelaki disana Maknanya Kata Al-Imam An-Nawi Inilah ungkapan Allah Subhanahu wa ta'ala Wahnan ala wahnin Derita di atas derita Itu para wanita Ummuka yang kedua Ummuka yang ketiga Kata Rasulullah S.A.W. ini Yang kata Al-Imam An-Nawi Menjelaskan masalah ini Adalah ketika selesai persalinan Kemudian Ia memberikan asupan makan Dan minumnya Berupa air susu ibu Saya tanya bapak-bapak Bapak-bapak punya air susu ibu Kalau ada Bukan asih lagi Tapi asbak Air susu Air susu bapak Jadi istilahnya Tidak akan ada Tapi jadi asbak Tempatnya rokok Orang-orang merokok itu Itu asbak Air susu bapak Tapi tidak Makanya tidak ada Hanya wanita yang melakukan itu Dan ini juga tidak dimiliki laki-laki Sehingga tidak ada laki-laki Kemudian menyusui Anak-anak Tidak ada Yang ada hanya para wanita Maka wajar Wafi saluhu fi amain Kata Allah S.W.T Jika ingin sempurna Maka tak kala ingin menyapihnya Dua tahun berturut-turut Ia menyusui anaknya Dua tahun kemana-mana Nyusui anak Dua tahun pak Baru kemudian Kata Rasulullah Thumma abuk Baru bapak mumas Bahasa saya ya Baru bapak mumas Kenapa Karena bapak mumas Inilah yang kemudian Ke kanan Kemari Kesana Kemari Keluar Pagi-pagi Berangkat Pagi-pagi Pulang Sore Atau bahkan pulang Malam hari Satu Membanting tulang Meskipun tulangnya Enggak dibanting-banting Sebenarnya Keluar untuk mencari nafkah Untuk menghidupi keluarga Menghidupi istri Dan anak-anaknya Baru kemudian Kau wajib berbakti Kepada bapak mumas Yang jadi pembahasan kita Bahwa peranan Seorang ibu Adalah menjaga Anak-anaknya Mendidik Anak-anaknya Perhatikan Satu ungkapan penyair Ahmad Shawki namanya Kata beliau Wanita Ibu-ibu itu adalah sekolah Bagi anak-anaknya Kalau kau persiapkan Ibu-ibu Persiapkan wanita-wanita Persiapkan istri-istri Dengan persiapan yang baik Dan matang Kau menyiapkan Generasi-generasi terbaik Ini seorang penyair Faham Tadkala Mengungkap Ungkapan-ungkapan Rasulullah berbicara Masalah wanita Bagaimana pentingnya Wanita mendidik Anak-anaknya Dan itu perjuangan Yang terbesar Bagi seorang wanita Lihat Perhatikan Pendidikan itu Dimulai dari Masa kecil Bagaimana Mengajarin anak Untuk bisa berbicara Lihat Kalau kita kan sibuk Di luar Kebanyakan para lelaki Tapi di rumah Kesibukan Ibu-ibu Berbincang-bincang Dan klop memang Sesuai Maka kita bersyukur Kalau kita punya Istri yang sedikit Cerewet Sedikit cerewet Karena biasanya Akan memiliki Anak yang cepat Pandai dalam berbicara Melakukan sesuatu Berbicara Melakukan ini Berbicara Kalau laki-laki kan Perbuatannya saja Yang terjadi Gak ada ngomongnya Gak ada bicaranya Tapi kalau wanita Ayo nak Begini Eh pasang dulu bajunya Coba laki-laki Malas mau ngomong Paling Kalau mau memasangkan Baju kepada anaknya Langsung dipasangkan Tapi coba Para wanita Dengan halus dan lembutnya Mengajarkan anak-anak Yang belum paham Berbicara Ayo pasang baju dulu Ayo pasang Pasang celana Yang kanan dulu Nak ya Dan seterusnya Ini namanya Cerewet yang benar Cerewet yang tepat Cerewet yang tidak Volim Cerewet yang adil Ini kalau dia mampu Dan bisa memposisikan Cerewet ini dengan tepat Masya Allah Bagus sekali Untuk pendidikan anak-anaknya Pandai berbicara Pandai kemudian bisa Ngomong cepat Bisa berbicara Karena akan senantiasa Terdengar Pendidikan seorang ibu Di rumah Mendidik anak-anaknya Dari pendidikan-pendidikan terkecil Sampai pendidikan terbesar Sampai mengajarkan Bagaimana berjalan Merangka Dan seterusnya Dan seterusnya Membimbing anak-anaknya Agar bisa Dan mampu Untuk berjalan Tugas ibu Berat sekali Maka Ini diantara Peranan-peranan Dan tugas-tugas Seorang wanita Jika pertama tadi Tugasnya seorang istri Seperti apa Tugas yang kedua Setelah kala Ia menjadi seorang Sosok Seorang ibu Yang sudah memiliki Anak-anak Maka bagaimana Ia mendidik Anak-anaknya Kelak Ini terpenting Seorang wanita Harus mampu Memposisikan dirinya Sebagai sekolah Yang kemudian Mengeluarkan dari sekolah tersebut Generasi-generasi terbaik Dari anak-anak Yang dimilikinya Para jamah sekalian Itu diantara Peranan Dan tugas wanita Yang seharusnya Dimiliki oleh Seorang wanita Yang solehah Seorang wanita Yang baik Lebih-lebih baik Dalam agamanya Perilaku Dan tindak tanduknya Kemudian Kita masuk Di antara Sifat-sifat Wanita yang terbaik Para wanita itu Ada yang baik Tentu diatasnya Ada yang terbaik Kita akan coba Masuk ke dalam Pembahasan ini Para ulama Kemudian memberikan Pembahasan Ada di kalangan Wanita-wanita ini Yang jika mereka Ditemukan dalam diri mereka Sifat-sifat yang seperti ini Kebiasaan-kebiasaan Dalam diri mereka Dengan kebiasaan Seperti ini Hobi yang ada Dalam diri mereka Dengan hobi-hobi Seperti ini Yang pertama Seorang wanita Yang terbiasa Dan suka Menutup Auratnya Dengan busana-busana Yang disyariatkan Busana syarai Kalau saya tanya hari ini Antum ketika keluar Dari masjid ini Langsung bisa Menyaksikan Betapa banyaknya Berseliweran Wanita-wanita Yang tidak menggunakan Pakaian syarai Yang tidak dianjurkan Dalam agama Terbuka begitu saja Bisa langsung Kita cap kurang Kita katakan sekali lagi Karena baik itu Bisa ditinjau Dari berbagai macam hal Tapi perhatikan Jika kebaikan itu Dalam unsur Kedeniaan saja Semua orang bisa Ketika seseorang Cuma hanya patuh Dan taat Kepada orang-orang Itu biasa Tapi kalau seseorang Patuh kepada Robnya Wanita patuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tidak pernah Ia lihat hari ini Tapi tetap Ia patuh dan pasrah Terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menutup dirinya Menutup auratnya Dengan busana-busana Yang syar'i Maka camkan itu Itu adalah Wanita-wanita terbaik Dari wanita-wanita Yang baik-baik Jadi ada wanita baik Karena kita memandang Wanita ini baik Terhadap suaminya kah Terhadap orang tuanya kah Tapi kadang masih lemah Dalam pakaian Lihat Ada gak seperti itu Banyak Orang ini baik Kalau dengan tetangganya Baik dengan suaminya Baik dengan anak-anaknya Baik dengan orang tuanya Tapi belum baik Dengan Tuhannya Masih Bahkan terbuka Sama sekali Tidak menutup Auratnya Salah satu diantaranya adalah Rambut dan kepalanya Atau bahkan sebagian besar Badan dan Aurat-aurat yang harusnya ditutup Itu ada Kita temukan Orangnya baik Namun ternyata Tidak benar-benar baik Dari sisi dan pandangan agama Maka jika kita ingin melihat Bagaimana sifat-sifat yang terbaik Dari wanita-wanita Adalah orang yang kemudian Menjaga auratnya Menutup auratnya Dengan menggunakan Pakaian-pakaian Dan busana-busana yang syar'i Lihat Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Mengungkapkan kalimat ini Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Terungkaplah Dalam surah Al-Ahzab Ayat yang ke-59 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhan nabi Wahai nabi Lihat yang ditegur nabi Yang dinasihatin rasul Masya Allah Rasul yang diajari langsung Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahai nabi Kata Allah Kul Katakan Li azwajika Untuk istri-istrimu Wabanatika Dan untuk anak-anak wanitamu Wanisa ilmu'minin Dan untuk wanita-wanita yang beriman Lihat Wanita-wanita yang beriman Tapi nanti kalau kita bahas Jadi panjang masalah beriman ini Loh Katanya Beriman itu juga ada tuh Dari kalangan orang-orang Yahud Dan orang-orang Nasara Mereka mengatakan dirinya beriman Kepada Rab Kepada Tuhan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kita katakan Keimanan mereka belum selesai Keimanan mereka belum Sempurna Satu yang mereka belum katakan Bersaksi Beriman kepada Rasul Sallallahu alaihi Wassalam Lihat dan camkan Ungkapan Rasul Jangan kemudian Seseorang mengatakan dirinya Beriman 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 Tapi tak kala Dikatakan kepada dirinya Untuk beriman Kepada Muhammad Sallallahu alaihi Dia tidak mengatakan beriman Maka tidak Dikategorikan beriman Kata Rasul Sallallahu alaihi Kalau Musa saja Seorang Nabi Seorang Rasul Hadir hari ini Ketika aku ada Atau hadir setelahku Maka tidak ada jalan lain Bagi Musa Kecuali mengikuti ajaranku Begitu kata Rasul Sallallahu alaihi Wassalam Oleh karena itu Maka beriman disini Harus beriman secara sempurna Bukan hanya mengatakan Percaya kepada Tuhan Tapi yang kedua Juga kepada Rasul Sallallahu alaihi Maka kita katakan sekali lagi Kepada wanita-wanita Yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang harus mereka Apa yang harus Rasul Sallallahu alaihi Katakan Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Katakan kepada mereka Hai Muhammad Yudenina Alayhinna Minjalabibhinna Hendaknya mereka Mengulurkan Pakaian panjang mereka Menutupi seluruh Badan mereka Masya Allah Ini Langsung turun Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita katakan Bukan Nabi Yang nyuruh Allah Yang suruh Lihat Ketika Allah Saja yang suruh Kita tidak taat Apalagi Kalau cuma Hanya sekedar Rasul Allah Yang perintahkan Kita tidak taat Apalagi Cuma hanya sekedar Rasul Maka lebih Ditinggalkan Maka orang Ini tidak Tepat Dan tidak Benar Dalam agama Oleh karena itu Dalam hal ini Mutlak Dan kesepakatan Agar kita Kalau punya istri Punya pasangan Punya anak perempuan Perintahkan kepada mereka Untuk Mengulurkan Pakaian panjang mereka Menutup seluruh Anggota badan mereka Karena itu datangnya Bukan hanya dari Rasul Tapi datang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang diperintahkan Kepada Rasulnya Nampaknya sudah ada Kita sudahi dulu Udah-udah nanti kita bisa Sambung kembali Pembahasan ini Para kembali Alhamdulillah Telah kita menyimak Pemaparan materi Di hari ini Dan Untuk selanjutnya Kita Berik dulu Kajian kita Dan insya Allah Kita akan lanjutkan Setelah Solat maghrib Dari pembahasan Sifat wanita terbaik Dan selanjutnya Kita tutup Untuk sementara majelis kita Bilahi Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih